Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du Alhamdulillah kita panjakan puja dan disyukur Atas kehadrat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada suri ini kita bisa menghadiri acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Dan tasakuran di rumah Mas Riri atau Ibu Nasir sekeluarga Demikian selawat serta salam kita curahkan pada dunia Nabi Besar Muhammad SAW Ibu Nasir inggang kulo hormati Mas Riri inggang kulo hormati Ibu-ibu sedaya inggang kulo mulia akan adik-adik majelis yatim yang sangat kami cintai Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sumateng Mas Riri dan Ibu Nasir yang telah mengundang Anak yatim dan tetangga kanan-kiri untuk mengadakan maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini Ini bisa menjadi cermin dan motivasi bagi masyarakat setempat untuk mengadakan maulid Nabi Ini tidak hanya di musola selain di masjid, di musola, yasinan rutin Juga di rumah dengan acara yang sederhana Mengundang tetangga kanan-kiri yatim Itu juga merupakan amalan yang sangat mulia Dan akan mengangkat terajatnya keluarga Ibu Nasir sekeluarga Dan siapa yang mengadakan acara Ibu Amin Allahumma Amin Untuk mempersingkat waktu Kulo ingin menyampaikan beberapa fadilah acara maulid Nabi Besar Muhammad SAW Pertama-tama Sohibul Hajat Mas Riri dan Ibu Nasir Dan juga Sohibul Bet Kita semua pada kesempatan ini Pasti sama Allah akan diberi tambah banyak Amin Allahumma Amin Ditambah banyak barokah Banyak rahmat Banyak hidayah dan syafaat Rasulullah SAW Karena mengadakan acara maulid Nabi Besar Memuliakan Rasulullah SAW Kemudian ada fadilah yang kedua Fadilah yang kedua yaitu Ibu Nasir dan Mas Riri Di sini memperoleh barokah Memuliakan anak yatim Makanya saya sebagai salah satu ulama di Mugulor Disiplin Mengadakan pengajian rebuk Mengajar di pondok Dan juga menyantuni anak-anak yatim setiap hari gemis Itu juga karena niat saya Yaitu bersih ingin memuliakan anak yatim Agar saya, keluarga saya, dan masyarakat yang mau bekerja sama Akan diangkat rajanya dunia dan di akhirat Amin Allahumma Amin Maka dari itu InsyaAllah Mas Riri, Ibu Nasir, dan anak cucunya Kalah akan diangkat rajanya Allah terus Di dunia Sampai di akhirat Amin Allahumma Amin Ada Barok kata syakuran Gusti Awajawo Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim La insyaqartum la azidhanakum Wa la inkampartur inna azabin la syadid Apabila kita bersyukur Mengajarkan tasakuran seperti ini Maka Allah akan mengganti Rejepinya menjadi 70 kali lipat Amin Allahumma Amin Baik terutama Ibu Nasir dan Mas Riri Rejepinya akan diganti Allah 70 kali lipat Amin Amin Dan Babila yang keempat Kita semua dapat barokah silatu rohmi Ganjen Nabi Dawo Silatu rohmi sunat marbu batun Silatu rohmi itu sunat Rasulullah Kelakuan yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengadakan pengajian dan silatu rohmi seperti ini Maka Ibu Nasir Mas Riri dan yang diundang akan memperoleh barokah silatu rohmi diberi panjang umur Rejepinya terus tambah banyak Amin 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 Dan ada Padila yang kelima Yaitu Ada Padila yang kelima Yaitu Ada Barokah mengaji Adi enggak beli kami ya Ada Barokah mengaji Kanjen Nabi Dawo Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka wajib mengaji Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka wajib mengaji Barang siapa yang ingin bahagia di dunia akhirat maka wajib mengaji Dengan mengajikan pengajian ini Baik Sokibul Hajat dan Sokibul Bupet Pasti akan ditambah parokahnya Hingga sukses di dunia dan di akhirat Amin Amin Dan Padila yang terakhir yaitu Ada beberapa doa mustajab disini Satu doa anak yatim Dua doa anak selangkar Yang ditinggalkan ayahnya Kemudian yang ketiga Doa Orang yang soleh Siapa orang yang soleh disini Panjen Nabi Dawo yang mau hadir disini Dan juga Ibu Nasir Sekuarnya yaitu Doanya orang tua yang soleh Insya Allah mustajab Dan doanya para alim bulamak Ustaz-Ustaz Disini dan di majelis saya Yang berhubungan dengan majelis ini Dengan doa mustajab tersebut Kita mendoakan Mas Tire Ibu Nasir dan anak cucunya Diberi syaitu al-afiyyat Amin Panjang umur Sukses pekerjaan ibadahnya Anak cucu yang sangat soleh-soleha Banyak rejekinya Banyak parokahnya Banyak amalnya Dan amalnya dikandung Allah 70 kali lipat Amin Allahumma Amin Sebelum saya tutup Pengajian ini Karena masyarakat sekarang Sudah pintar-pintar Kalau acara call Pengajiannya 2 jam 4 jam Tapi kalau acara Di rumah Di kota-kota Seperti ini Paling setengah jam 1 jam Jadi tak boleh rame-rame Kenapa? Karena alasannya nanti Ibu selak Tidak boleh rame-rame Dan sekelelinu Asap kurang Kolesterol Terus adik-adik saya selak pulang Kenapa sakit-sakit Tidak mau panungan Panungan Seperti alasan Tidak boleh Terus adik-adik selain Nanti di saranku Kemis Nanti di TPP Nanti di TPP Nanti di TPP Adik-adik juga harus belajar Adam Karena dulu Pernah adik-adik Saya suruh Adam Tidak bisa Akhirnya Ini contoh yang tidak baik Karena anak kecil-kecil Banyak yang tidak mau Adam Di Surabaya Ketika saya kos itu Tidak ada yang Adam Kadang langgaunya Adam Tidak ada Karena banyak yang tidak bisa Terus ada yang Adam Orang tua pensiunan Camat Umur 90 tahun Adam Ini guyu-guyu Sama masyarakat Adam Tak kuat Terus katanya Pak RT Oh, suara ini 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 Cepit lawang Orang Adam Dikita suara ini Sudah kecepit Lawang Itu kan Naga Maksudnya Suara ini Suara ini Suara ini Tidak ada Makanya anak-anak yatim ini harus belajar Akan terutama Laki-laki Kemudian juga Sembayang Anak-anak lima waktu Harus belajar Sembayang Ini untuk Anak-anak yatim saya Dan juga Anak-anak cucu kita Yang kecil-kecil Karena zaman tambah Akhirnya Banyak bodaannya Harus banyak nasihat Ini Yairah Masih belum biasa sholat subuh Untuk Yairah dan semuanya Mulai sejak pengajian disini Nanti harus dibiasakan Sholat subuh dan lima was Ini biasanya Yairah Sebelum pengajian dulu Semua yang subuh tidak tahu bangun Untuk mengingatkan Keluarga kita juga, duduk-duduk kita Harus dibiasakan Jam 4 dibangunkan Tidak mau Jam 5 Tambah melukang Jam 6 Bayangin sekolah Bagus Gopo Kabe Akhirnya semuanya Dulu ya, saat ini mari pengajian Insya Allah nanti semuanya subuh terus Amin Allahumma Akhirnya Gopo Kabe selak sekolah Gopo Kabe yang nyuput seragam sekolah Keliru yang nyuput kaster Akhirnya Gopo Kabe semuanya subuh Jam tengah itu Usolifardo sebagai kawanan Nanti lah kita alam Nah itu Kara-Kara Tidak terbiasa Sembah Yang sekarang Barokai pengajian Nanti Ya Setiap sembah yang subuh Pasti jam 4 Amin Terima kasih Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Itu untuk adik-adik Kemudian Juga Untuk Ibu Nasir Sesuatu Dan Masih Rek Kami hanya bisa menungkapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Memakili adik-adik yatim Dan Yang diundang Insya Allah Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Tidak terbiasa Assalamualaikum Pembagian aplikasir Assalamualaikum Rasulillah Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Bismillah